Intro Menuju Ramadhan Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama Jangan puasa Ramadhan Sebelum masuk bulan Ramadhan Betul? Puasa sunat bagus Puasa padak bagus Puasa Senin Kamis tak salah Puasa bulan Rajab lagi elok Puasa bulan Syahban memang ikut sunnah Tapi puasa Ramadhan di bulan Syahban masalah Maka kita percayakan kepada pemerintah yang punya teropong Teropongnya saya untuk Kepulauan Riau saya tak tahu Tapi kalau di Pekanbaru Itu di Jalan Sudirman Dipasang di gedung yang paling tinggi di depan Masjid Ar-Rahman Harga teropong ini 50 juta Mahal Bukan teropong muda-muda kecil Teropong besar dia Teropong ini dibeli untuk menengok anak bulan Sejak dibeli sampai sekarang Tak pernah nampak anak bulan Asal dipasang nampak asap Ada pula beberapa kawan Ambil status di FB Saya tengok Di foto Saya tengok ada tulisan caption di bawah Alhamdulillah sudah nampak gaji 13 Kalau nampak semun atau nyamuk Yang dibunuh Dihembus Kalau ketika usir Patah kakinya balik dia ke rumah Mengamuk bini dia Jadi yang pertama Yang perlu kita ikuti adalah Keputusan dari pemerintah Bahwa sudah ditetapkan bahwa besok Ramadan Petang Kira-kira jam 5, jam 4, jam 6 sore Itu nampak anak bulan Nama anak bulan itu Hilal Kalau bulannya penuh Namanya Badar Kalau bulan penuh Namanya Badar Kalau bulannya kecil Namanya Hilal Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia Pak Badar Pak Hilal Hilal Udin Badar Udin Lahir perempuan Badaria Mohon maaf ibu Kalau bulan Mana tahu ada namu Sambung Jelas ceramah saya ini kan Kalau tak jelas Angkat tangan Ustaz tak jelas Saya ulang sekali lagi Tak juga jelas Saya ulang Saya di kelas gitu Ngajar Tiga kali saya ulang Tak juga jelas Dua kemungkinan Kalau tak dia keluar Saya keluar Ibu bapak yang disana Sabar dulu Nanti saya pindah Ke sana Tak lama disini Sekejap aja Paling 20 menit 20 20 20 60 Sesuai tertulis di botol 600 ml Gimana guys Siap Yang pertama Tunggu Karena di komisi Fatwa itu Ada ulama-ulama Dari Nahdlatul ulama Dari Muhammadiyah Dari Parti Persatuan Tarbiah Islamiyah Dari Persis Dari Al-Wasliyah Dari semua Organisasi sosial Kemasyarakatan Yang bergedak Di bidang dakwah Dan agama Maka semua Diakomodir Mereka berkumpul Menetapkan sidang Isbat Menetapkan Satu Ramadan Sesuai hadis Nabi SAW Berpuasalah Kamu Kalau Menengok Anak Bulan Berhari Rayalah Kamu Kalau Sudah Nampak Anak Bulan Kalau Petang Itu Ditingok Terapong Tak Nampak Anak Bulan Gelap Berawan Sempurnakan Bulan Saban 30 Senang Hanya Hari ini 29 Saban Nampak Anak Bulan Besok Puasa Hari ini 29 Saban Tak Nampak Anak Bulan Genapkan Besok Saban Selama 30 Susah Susah Hidup Sudah Susah Jangan Bikin Susah Hidup Sudah Pahit Jangan Minum Kopi Pahit Jelas Samina Wata Ati Allah Ta'anlah Kepada Allah Wa Ati Rasul Ta'anlah Kepada Rasul Wa Ulil Amri Pemimpin Saya Tak Mau Ikut Menteri Agama Saya Tak Mau Ikut Presiden Saya Tak Mau Ikut Mereka Mereka Tak Ngerti Ramadan Saya Ikut Kiai Saya Memang Betul Kiai Kiai Ini Berkumpul Sidang Isbat Karena Kita Tinggal Di Negara Maka Hasil Keputusannya Dilegalisir Cop Sah Pendek Saha Ikut Kiai Kiai Sudah Berkumpul Semua Yang Ngerti Ilmu Falak Ilmu Falak Itu Apa Bapak Ustaz Ilmu Astronomi Ilmu Astronomi Itu Tentang Planet Planet Neptunus Merkurius Pluto Mars Planet Bulan Bintang Matahari Nanti Kusebutkan Banyak Banyak Tak Faham Sokali Ustaz Insyaallah Kita ikut Keputusan Para Ulama Siap Insyaallah Setelah Suri Itu Diumumkan Pak Pak Ustaz Kenapa Kita Tidak Ikut Orang Saja Kenapa Kita Mesti Ikut Ulama 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 Itu Canggih Canggih Alatnya Mereka Melihatnya Pakai Teropong Yang Mahal Yang Sudah Lulus Sertifikasi Kalau Kita Ikut Ustaz Di Kampung Bukan Saya Menyebelikan Ustaz Kita Bukan Dulu Ada Orang Dia Tak Mau ikut Keputusan Dari Jakarta Saya Ikut Ustaz Di Kampung Saya Dibilang Ustaz Itulah Kata Dia Sudah Nampak Anak Bulan Padahal Pemerintah Belum Nampak Anak Bulan Kenapa Dia Nampak Rupanya Bulu Matanya Gugur Bulu Mata Ini kan Macam Anak Bulan Nampak Puasa Puasa Ilang Oleh Sebab Itu Kita Ikut Yang Terpercaya Ikut Saja Habis Sekarang Zaman Zaman Canggih Muda Begitu Pengumuman Langsung Ada Di Internet Di Twitter Di BBM Di Whatsapp Di TV Semua Ada Tidak Lagi Sulit Maka Tidak Lagi Ada Alasan Untuk Mendahului Atau Membelakangkan Besok Sudah Puasa Ikut Besok Belum Puasa Makan Kenapa Susah Siap Insya Allah Setelah Diumumkan Berdasarkan Penampakan Anak Bulan Tadi Maka Seluruh Saksi Saksi Yang Dipasang Dari Sabang Sampai Maroke Dengan Tiang Teng 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 Saksi Tersumpah Itu Saksi Saksi Itu Bukan Saksi Sembarang Saksi 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 Disumpah Wallahi Tallahi Billahi Saya Bersumpah Bahwa Yang saya Tengok Ini Adalah Anak Bulan Kalau Saya Berdusta Berbohong Maka Saya Akan Datang Bulan Mereka Itu Disumpah Jadi Kita Ikut Saksi Sudah Ada Saksi Yang Berkata Nampak Anak Bulan Kita Ikut Setelah Ditetapkan Dengan Ini Menteri Agama Mengumumkan Berdasarkan Beberapa Saksi Yang tadi Sore Menampakkan Anak Bulan Melihat Dengan Nyata Saksi Tersumpah Maka Dengan Ini Diumumkan Bahwa Besok Adalah Puasa Ramadan Hari Yang pertama Kita pun Langsung Ramai-ramai Ke masjid Solat Tara Tarawih Malam pertama Ramadannya Besok Malam ini Sudah Dihitung Satu Maka Dalam Pertungan Bulan Arab Bulan Komariyah Itu Mana Yang Lebih Dulu Malam Apa Siang Memang Orang Belum Makan Payah Ajak Cerita Dalam Penghitungan Anak Bulan Ramadhan Mana Yang Lebih Dulu Malam Apa Siang Malam Dulu Malam Dulu Satu Baru Besok Siang Satu Malam Dua Besok Baru Dua Solat Tarawih Ramai-ramai Di Masjid Sallu Salat Tarawih Rahimakum Allah Assalat La Ilaha Illallah Ini Daik 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 Lingga Di Daik Lingga Masjid-masjid Kita Tarawih Berapa Rakaan 23 Yang 23 Mazhab Syafi'i 23 Yang 8 Tambah 3 11 Rakaan Sebagian Mazhab Dia pakai Hadis Dalam Suhaib Bukhari Riwayat Tentang Solat Aisyah Berkata Nabi Solat 4 Rakaan 4 3 Itu dalil Mereka 4 4 3 Ada yang Menyebut 11 Mazhab Syafi'i 23 Mazhab Maliki 36 Anda Didaik Buat 36 Tidak Ada Di Sonah Yaman 100 Rakaan 11 23 36 100 Tempat saya kuliah Di Maroko Kalau pas malam 27 Dari Isha Sampai Subuh Gak berhenti-berhenti Jadi kalau begitu Berapa Mazhab Tentang Tarawih 11 23 36 100 Unlimited Apa maksud Ustaz Soman Cerita Jangan Kelah Jangan Kelahi Kenapa zaman Imam Malik Itu 36 Karena Orang Di Makkah Asal Habis Empat Rakaan Duduk Istirahat Mereka Tawab Orang Madinah Tak bisa Tawab Bisa Tawab Di Madinah Mana bisa Bukan ada Kaabah Di Madinah Takkan Tawab Keliling Makam Nabi Oleh sebab itu Maka Untuk Supaya Mengisi Waktu kosong Mereka Tambah 2 rakaan Pendek Itulah Maka Di Makkah 23 rakaan Sedangkan Di Madinah 36 Rakaan Kesimpulannya Kalau ayatnya Panjang Rakaannya Sikit Kalau ayatnya Pendek Rakaannya Bang Saya ulang Sekali lagi Kalau ayatnya Panjang Rakaannya Sikit Kalau ayatnya Pendek Rakaannya Banyak Masyarakat Kita cerdas Dikombinasikannya Ayatnya pendek Rakaannya Sikit Ustaz Samad Imam kami Ini Ayatnya Panjang Satu malam Satu jus Berapa rakaan Ada yang 23 Ikut Ada yang 11 rakaan Ikut Bekelailah Orang Dalam Masjid Yang satu Mengatakan Kalau lewat Dari 11 rakaan Asal lewat 11 rakaan Masuk neraka Jahannam Yang satu lagi Pula mengatakan Kalau tidak 23 rakaan Maka bukan Tarawih Akhirnya Bekelai Dalam masjid Dulu Dulu Alhamdulillah Sekarang sudah Tak kelahi lagi Karena sama-sama Tak terawih Ingat Pantun Pak Sekda Masih ingat Pantunnya Kalau Tuhan Pergi ke Pekan Jangan lupa Beli juadah Tau siah Tolong dengarkan Supaya Petunjuk Dalam beribadah Itu diingat Bukan asal Pantun aja Asal dengar Orang pantun Tepuk tangan Kiki Kiki Beritanya Apa isinya Jadi Entah Isi pengajian Ini Supaya Jadi Tuntunan Dalam beribadah Beribadah Asal Kiki 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 Berhenti Antu Ketawa Lebih ngeri Ketawa Dia lagi Ketantu Nah Saya urutkan Dari mulai Menengok Anak bulan Sampai Tarawih Malam Kenapa Ustaz ceritakan Yang lima-lima Ini Supaya Kita Jangan Kelahi Saling Menyalahkan Tapi Ustaz Sendiri Pilih Yang mana Saya Pilih Mazhab Syafi'i 21 Raka'an Yang ikut Mazhab Saya Mazhab Syafi'i 21 Raka'an Bagus Tapi Kalau saya Ceramah Di masjid Kebetulan Masjid itu 11 Raka'an Saya ikut 11 Saya di rumah Nanti saya Tambah lagi Disitu Itu namanya Discord Pokoknya Kesimpulannya Dua Kalau ayatnya Panjang Raka'annya Sikit Kalau ayatnya Pendek Raka'annya Banyak Ada orang Yang Tarawih Sampai Subuh Bagus Inti dari Tarawih Itu adalah Supaya Malam Malamnya Itu Jangan Diisi Tidur Makan Tidur Makan Tidur Mati Maka Malam Ramadhan Itu Tidurnya Sikit Selama Ini Sikit Sikit Tidur Nampak Bantal Menguap Kalau ada Orang Nampak Bantal Menguap Masih Lumayan Ini Nampak Ustadz Menguap Asal Nampak Ustadz Orang Entah Orang 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 Dai Ini Semuanya Tadi Saya pas Keluar Tadi Saya Tengok Tak Ada Orang Gawat Ini Oh Tak Ada Orang Rupanya Tak Ada Lampu Orang Yang Ramai Masya Allah Sabar Saya Bapak Ibu Ceramah Ini Malam Terang Lampu 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 ATR BPN Kabupaten Lingga Lumayan Saya pernah Ceramah Masuk ke Suku Pedalaman Suku Talang Saya Tak Dikas Lampu Jam Lampu Tak Lampu Gelap Macam Menceramahi Hantu Malam Masih Terang Benderang Masih Bisa Saya Bedakan Mana Satpol PP Mana Pemuda Pancasila Masih Jelas Masih Nampak Warna Pancasila Tengok Lari Saya Anggota PP Saya Tak Tahu Kalau Dikawal Pemuda Pancasila Kalau Tahu Saya Bawa Jaket PP Semua Mereka Kartunya Satu Abang Kartu PP Satu Kan Saya Dua PP Riau Satu PP Medan Satu Macam Sampai Mana Lupa Sudah Yang dimulihakan Allah Kita Pun ke Masjid Subhanal Malik Mahmud Subhanal Malik Mawjud Subhanal Malik 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 Al-Illadhi La Yanamu Walayamut Walayafutu Abada Subuhun Qudus Rabbuna War Rabbul Malik Di sini Pakai itu Teruskan Tapi Bacaannya Betul Dari Dari Sekarang Minta Pak Kemenang Supaya Ditulis Print Subhanal Malik Malik Mawjud Subhanal Malik 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 Karena Di sebagian Masjid Saya dengar Tak apa-apa Kata dia Alham Malik 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 Bapak Kepala Kantor Kemenang Di Kabupaten Sehingga Semua Surau Langgar Musola Seragam Bunyinya Karena Banyak Dishare Kalau Tak bisa Dicetak Masukkan Foto Share Ke grup Subhanal Malik 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 Allah Yang Tidak Tidur Tidak Mati Tidak Lumput Daripadanya Subuh Maha Suci Kudus Maha Agung Wa Rabbul Malaik Tiwar Ruh Boleh Tidak Bertasbih Dicelah Celah 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 Tarawih Boleh Kata Syekh Antiyah Sokar Bukan Kata Abdul Somad Mana Tahu Nanti Ada Orang Menyalah Nyalahkan Subhanal Malik Malik Subhanal Malik Malik Bid'ah Zikir Masuk Neraka Kebetulan Dia Preman Baru Tahu Pagi Tadi Apa Kau Bilang Kau Bilang Ini Bid'ah Aku Selama Minum Tua 20 Tahun Tak Ada Kau Bilang Haram Sekali Ini Aku Berzikir Kau Bilang Pula Bila Abis Berkelahi Di Masjid Gara Gara Tidak Belah Belajar Kata Syekh Antiyah Sokar Mufti Al-Azhar Mesir Kairu Kata Dia Boleh Berzikir Di celah Celah Tarawih Mana Dalilnya Karena Orang Makkah Waktu Berhenti Break Istirahat Tarawih Itu Mereka Tawab Dan Tawab Itu Isinya Adalah Zik Apa Isi Tawab Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallah Subhanallah Walhamdulillah Pas Sampai Rukun Yang Ini Kehajar Aswad Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Kebetulan Bapak Ini Doanya Lain Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Fatimah Jadi Pemimbing Nih Heran Pak Aku kan Ngajarkan Bapak Fit Dunya Hasanah Kenapa Bapak Rafa Fatimah Mohon maaf Pak Ustadz Binniku Nomor Dua Namanya Fatimah Yang Pertama Hasanah Kalau Kusebut Hasanah Dua Kalimu Nggak Mau Fatimah KraQué A A A A